Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama misis. Hari ini kita akan belajar tentang karakter penuh perhatian. Pernahkah anak-anak melihat rusa? Pastinya pernah ya, paling tidak melihatnya di televisi atau di jalan kondar. Ada juga yang pernah melihatnya di kebun binatang, kalau yang sudah pernah jalan-jalan. Seperti apakah rusa itu? Ya, rusa adalah hewan yang bertanduk, berburu, dan berlari cepat. Ternyata di dunia ini banyak sekali jenis rusa. Dari sekian banyaknya jenis rusa, ternyata ada satu rusa atau jenis rusa yang bisa diperhatikan, yaitu jenis rusa ekor putih. Mengapa? Karena selain bentuk ekornya yang berwarna putih, rusa ini memiliki pendengaran yang sangat kuat. Karena itu, karakter penuh perhatian. Dilambarkan dengan rusa ekor putih. Bagi rusa ekor putih, penuh perhatian merupakan petara hidup dan mati. Apa itu karakter penuh perhatian? Karakter penuh perhatian adalah sikap menunjukkan penghargaan kepada seseorang dengan memberikan perhatian kepada apa yang dikatakan. Jadi, anak-anak milikilah karakter penuh perhatian, yaitu memperhatikan saat orang lain berbicara. Hari ini, bisnis akan ajak anak-anak untuk menggambar simbol dari karakter penuh perhatian, yaitu rusa. Bagaimana cara menggambar rusa? Yuk kita mau lihat video berikut ini. Selamat belajar dan selamat mencoba anak-anak. Yang perlu dipersiapkan adalah buku gambar, pensil, pensil warna, dan penghapus. Cara membuatnya adalah kita akan membuat bersegi panjang bagian atasnya untuk kepala seperti ini. Kemudian, diberi telinga dan badannya bersegi panjang lagi ya. Tapi, ujungnya tidak lancip. Kita tebalkan ya. Boleh menggunakan pensil warna hitam. Nah, kita gambar seperti ini. Bagian kepalanya ada mata, telinga, dan juga mulut hidung. Nah, ini bagian badannya. Dibuat seperti ini. Laginya, empat. Dan ada ekornya. Seperti tadi, sudah dikatakan bahwa simbol dari karakter penuh perhatian adalah rusa ekor putih. Maka dari itu, ekornya tidak diwarnai. jangan lupa seluruh badan dari rusa diwarnai, kecuali ekornya ya. Selamat mencoba, anak-anak. Anak hebat, pasti bisa. Bagaimana anak-anak? Mudah kan menggambarnya? Itu tadi gambar dari simbol karakter penuh perhatian, yaitu rusa ekor putih. Jadi, anak-anak harus memiliki karakter penuh perhatian ya. Saat orang lain berbicara kepada kita, anak-anak harus memperhatikan. Baik anak-anak, sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa, like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video pembelajaran selanjutnya tetapi channel Kristal Fitra Kindergarten. Kauan itu, setelah laku. Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.